mesin masih sangat hart ya teman-teman mesin masih sangat halus mesin oke bersih ya tidak ada asap tidak mampu dijamin oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya kembali di channel jarong kiara motor dan di pagi hari ini di garasi jarong kiara motor kita akan mereview satu unit lagi yang masuk ke garasi yaitu unit minibus alhamdulillah satu dua hari ini di garasi kita sudah masuk tiga unit minibus dari Suzuki yang kemarin yang karoseri tahun 92 unitnya langsung terjual di hari itu juga kita kita juga ada stok relpen yang tahun 2007 nanti setelah ini akan kita review untuk melengkapi review yang sudah kemarin kita buat di live oke teman-teman langsung aja kita bahas untuk unit relpen yang sekarang kita mulai dari eksteriornya dulu ya untuk body bisa dikatakan masih lumayan ya pintu juga tipis terus talang-talang air juga masih rapih ya masih ori cuma minus ini mobil di catnya ya catnya bukan cat duko kayaknya ini jadi mati sama cat kalau bahan masih lumayan pintu juga kaleng tuh talangan air masih ori ya atas juga utuh tuh talang air masih ori catnya yang nggak bener ini jadi kalau mau bagus harus kita cat ulang ya kalau mau rapih lagi velg velg juga cakep velg racing bannya baru-baru semua jadi aman untuk ban ya mesin tadi di awal video kita sudah tayangin mesin dijamin Insyaallah mesin aman ya dek-dek juga belum ada yang kelopos ya teman-teman cuma sepakbol aja ini udah restorasian oke teman-teman tidak perlu panjang lebar langsung ke inti ke intinya aja unit rail pen 2003 2003 ya lumayan masih muda untuk ukuran rail pen pajak op belum lama di bulan Desember kemarin untuk kaleng masih berlaku sampai 2025 dan untuk unit ini kita tawarkan di harga 25 juta nego silahkan teman-teman unit rail pen tahun 2003 pajak mati bulan kemarin bulan Desember 2022 unit bodi harus cat ulang untuk mesin Insyaallah tidak ada PR di jarum kera motor kita tawarkan di harga 25 juta nego silahkan teman-teman bagi bagi yang berminat atau bertanya-tanya nomor WA kita ada di pojok kiri layar dan di deskripsi juga di deskripsi juga nanti akan kita cantumkan untuk spesifikasi lengkapnya oke teman-teman untuk pembahasan unit ini kita tutupkan sekian kita lanjut ke belakang di belakang ada apa aja ya yuk kita cek oke teman-teman sekarang kita sudah ada di garasi belakang jarum kera motor dan kita akan melengkapi untuk review yang live kemarin untuk unit yang 2007 ini yuk kita langsung saja ini yang 2007 ya body juga masih kaleng body orsinil ya kalangan masih orsinil tuh masih nitik-nitik belum ada tempul-dempul silernya juga masih ada tuh ya kaleng teman-teman ini aja nih udah naik tapi tipis ya tuh dikupas lagi harusnya nih untuk pelet OM-nya OM Futura atau bawaan bahan sama baru-baru kaleng nomor T Purwakarta pajak op di 2020 cuma minusnya kena progresif ya jadi harus langsung balik nama aja kalau mau normal lagi pajaknya mesin Alhamdulillah untuk 2007 ini jangan ditanya kalau dari Putura Putura atau dari Susuki mesin jarang ada yang jelek tuh teman-teman talangan juga ya sealer-nya masih ada kalit-kalit kaca masih tapi depan aja nih minusnya udah naik dikupas lagi harusnya nih di depan sini belum ada tambel-tambelan bolong-bolong dikit aja di sini di spapur minim ya minim karat hidup juga masih komplit ya untuk lapon kotor-kotor tinggal nyuci doang oke teman-teman untuk unit ini kita tawarkan di 30 juta nego kondisi bahan begini kalau mau restorasi ya untuk cat ulang kita bisa bantu kerjakan di sini barangkali ada yang berminat sekalian restorasi cat ulangnya silahkan di jarong kiera motor bisa juga ya paling kita mengerjakan bagian pengecatan untuk exterior dan pengerjaan kalau interior kita sebisanya karena kita bukan spesialis di interiornya teman-teman silahkan teman-teman bahan kutura 2007 mesin insyaallah standar mesin sudah injeksi kita tawarkan di 30 juta masih bisa negro kondisi begini oke lanjut sekilas ke unit yang lain yang 2010 juga ini pickup alhamdulillah sudah kelar pengecatannya ya biru futura khas biru atlantis alhamdulillah jokt juga sudah kita bungkus-bungkus dan alhamdulillah unit ini sudah ada yang mau dari rekan kita juga sama-sama dagang karena hari ini kemungkinan akan kita kirim ke wilayah Bekasi oke teman-teman untuk pagi hari ini oh iya sekedar info eh ini nyatuhnya diharga di bawah 35 ya soalnya kita pastikan ke rekan kita masih ke rekan kita dan untuk penyelan duit ke customer ya bergantung ya sebisanya kita jual target kita juga kalau jual ke customer estimasi di 35 juta oke teman-teman untuk pagi hari ini kita cukupkan sekian untuk aja sampai jumpa di video-video kita berikutnya jangan lupa dan jangan membosank-bosank untuk terus dukung channel ini agar channel kita semakin baik semakin berkembang dan bisa konsisten membuat video mengenai review-review mobil tua penjualan mobil tua sharing-sharing harga spare part dan lain-lain oke terima kasih semuanya selamat pagi selamat beraktifitas sehat selalu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatum